Ya saya kan ngefans Kaisang ngefans Prabowo Dukungan dari PSI masih rahasia Pake baju ini Waktu Pak Ketua Umum menjadi Bintang tamu di podcast saya, saya juga pake ini Saya selalu pake kemarin Jalan-jalan ke Honeymoon ke Korea bersama istri Sampai dimarin Kamu ngapain sih pake gitu kan Ya saya kan ngefans Dilansir dari Artikel.com Ketua Umum PSI Kaisang Warap Mengenakan baju bergambar Prabowo Saat bertemu bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto Namun belum ada pernyataan dukungan Bagi Prabowo dari Parpol Nordparlament tersebut Dilansir dari JakartaKomas.com Ketua Umum PSI Kaisang pengharap bertemu Ketua Umum Partai Gerindah Prabowo Subianto di Kemerdiaman Prabowo di Jakarta Kamis 12 Oktober 2023 Meski mengenakan kaos bergambar Prabowo Belum ada pernyataan resmi mendukung Prabowo dari Kaisang Ataupun PSI Sementara Prabowo yang kini sudah Diusung sebagai bakal calon presiden oleh setidaknya Tujuh partai politik parlemen Dan nor parlemen dalam koalisi Indonesia Dalam koalisi Indonesia maju tetap berharap dukungan dari PSI Pantokan kompas Kaisang beserta sejumlah elit PSI Tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 17 Kehadiran mereka disambut Marsing Band yang memainkan lagu Mars PSI Adapun pertemuan di dalam kediaman Prabowo Berlangsung sekitar 30 menit Selesai pertemuan Prabowo menuturkan dirinya dan Kaisang Berbincang serta bertukar pikiran Tentang situasi kebangsaan Prabowo melihat ada kesamaan visi Keduanya mengendaki politik dan gaya demokrasi yang sejuk Penuh persahabatan, kekeluargaan, kerukunan, dan persatuan Perbedaan pandangan dan pendapat bagian dari demokrasi Yang kita inginkan persaingannya sehat dan penuh keakraban Suasana nyata disersan serius dan santai ujarnya Prabowo juga melihat PSI sebagai partai penuh harapan Karena banyak anak-anak muda dan tokoh-tokoh berkualitas PSI diakini bakal berkontribusi besar dalam perpolitikan tanah air ini Dalam pertemuan dengan Kaisang Prabowo menegaskan tak membicurkan soal bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Di pilihan presiden 2024 PSI meskipun sering hadir belum resmi masuk koalisi Kami berharap akan bergabung ucap Prabowo Menurut dia, sejauh ini sudah ada beberapa kelompok Ormas dan sukarelawan silih berganti datang kediaman Prabowo Masing-masing menyampaikan pemikirannya Namun ia bagian dari suatu koalisi terdiri dari beberapa partai Sehingga usulan-usulan akan dibawa ke forum Rapat Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju Yang menurut rencana akan digelar pada Jumat 13 Oktober malam Kunjungan PSI ke kediaman Prabowo ini Perupakan kunjungan belasan setelah Prabowo yang berkunjung ke kantor PSI Saling kunjung itu pun tampaknya akan berlanjut Bahkan menurut Kaisang, Prabowo berencana mengundang PSI Dalam pertemuan koalisi Indonesia Maju Dalam kunjungan kali ini, Kaisang menggunakan kaos bergambar Dan bertuliskan Prabowo Saat ditanya apakah itu bentuk dukungan PSI terhadap Prabowo Kaisang mengatakan, sudah sering mengundang baju tersebut dalam beberapa kesampatan Saya kan ngefans dengan Prabowo Kalau untuk dukungan, sabar Itu kan rahasia, kata Kaisang Kaisang menunturkan lebih lanjut kunjungannya ke Prabowo kali ini Dan ke partai-partai lain yang pernah ia kunjungi Tidak ada perbedaannya Semuanya sama-sama ingin masa depan Indonesia Maju Tapi ada sedikit berbeda Di sini rumah Prabowo ada Marsimban ujarnya Selain bertemu Prabowo, Kaisang juga sempat bertemu Ketua DPP PDI Puan Marani 5 Oktober lalu PDIP seperti diketahui merupakan partai tempat bapak dari Kaisang Presiden Jokowi berpolitik di Pilpres 2024 PDIP mengusung mantan gubernur Jawa Tengah Gajah Pranowo sebagai bakal Jawa Pres Terkait dengan kemungkinan PDIP dan PSI berkoalisi di Pilpres 2024 Puan saat itu mengatakan, kedua partai masih akan melakukan penjajakan lebih lanjut Ia juga menegaskan, PDIP tidak akan memaksa agar Kaisang membawa PSI untuk mendukung Gajah Pranowo Kaisang pun menyampaikan bahwa kedua partai masih akan melakukan komunikasi lanjutan Untuk menyamakan visi dan misinya Kaisang lantas memuji Puan yang disebutnya bijaksana dalam hal penjajakan koalisi Saya rasa Mbak Puan fair-fair saja Kalau mau datang, pasti kami disambut dengan tangan terbuka Tetapi kalau enggak, ya kami harus saling ini Nggak boleh kayak tadi saya bilang tidak boleh mencela Ataupun nanti kalau udah selesai pas cepat minum Ya sudah kita kontor yang lagi Balik lagi karena semuanya balik lagi untuk negara Ujar Kaisang Terima kasih telah menonton!